Suka cita yang tidak dapat dicuri oleh apapun adalah suka cita sewaktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Amen, bilang sama temennya gue seneng banget, ya gue seneng banget, that's how I feel my friend, saya seneng ada disini sama dengan kalian. Dan saya waktu masuk lihat sign welcome home gitu ya, saya lihat teman-teman wah seneng banget terus greeternya bilang ayo yang udah ikut CG berdiri, Jadi kalian udah siapin gift ya buat teman-teman yang kalian ajak, diperjuangkan, asik gak sih? Gimana rasanya diperjuangkan? Ya ini mutiara-mutiara kita sebut orang yang kita perjuangkan itu mutiara-mutiara. Karena mereka teman-teman kita yang ya saya bocorin ya teman-teman baru yang diajak ya, kita ini ngelewatin suka dan doa, duka doain, terus kadang ditolak gitu ya. Kadang di PHP seperti Dave, tadi yang WL itu PHP, CGLnya yang ajak dia, kadang dia ketiduran, dia pergi, dia lupa gitu. Tapi, Anda yang sudah datang ke tempat ini, kita rasa perjuangan itu gak seberapa. Dibandingkan sukacita kita akan tumbuh bersama-sama ke depannya, amin. Alright. Hari ini kita ada ketambahan sebuah ibadah baru di Pulau Sumatera. Saya ingin kasih tau kita ya, ada Army of God di Kota Jambi. Saya gak sabar lihat banyak gereja anak muda yang seperti keluarga bertumbuh seperti hari Minggu di tempat ini, saya gak sabar lihat itu ada di Sabang sampai Merauke. Saya ingin lihat setiap anak muda suka dan senang hari Minggu datang ke rumah Tuhan dan rasakan atmosfer sebuah hadirat Tuhan yang tidak bisa disuri oleh apapun. Kita doakan ya, di Sumpah Pemuda hari ini mereka launching, di Sumpah Pemuda hari ini kita juga angkat doa kita bagi angkatan dan generasi anak muda. Kalian luar biasa, Army of God, you guys awesome, you guys amazing. Kalian bukan anak muda yang memikirkan, memusingkan kehidupan pribadi kalian, tapi kalian mau tabur air mata, kalian mau berdoa, kalian mau ajak teman, kalian punya beban, kalian care sama orang lain, just like Jesus cares about you, right? Kalian ajak orang-orang ke tempat ini, bukan karena kita ada acara apapun, tapi karena ini keluarga, ini rumah, so you think it's too good to be true kalau di enjoy sendirian, makanya kalian ajak teman-teman di tempat ini. Dan di tempat ini kita akan bertumbuh dan meraih mimpi bersama dengan Tuhan, amin. Hari ini saya akan cerita, saya ngobrol dengan kalian soal mimpi. Bukan mimpi yang waktu kalian tidur ya, tapi mimpi adalah masa depan dan cita-cita yang Tuhan taruh, yang pernah ada atau yang sedang kalian cari. Saya ingin berbicara, ngobrol-ngobrol, diskusi dengan kalian walaupun pembicaraannya gak saling jawab, tapi coba yuk kita aktifkan pikiran kita sambil dengarkan firman Tuhan. Tuhan saya ajak kalian untuk bisa renungkan apakah pernah ada mimpi dalam hidupmu. Kalau kalian adalah masa depan bangsa Indonesia, the future of the nation is in the youth hand, which is we talking about you, Anda dan saya yang masih usia produktif, akan Tuhan pakai dasyat untuk bangsa Indonesia. Yang percaya katakan amin. Tuhan belum selesai ya sama kita ya, bahkan Tuhan belum selesai sama usia saya yang lebih tua daripada kalian. Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih memberikan masa depan dan janjinya yang akan terus digenapi dari waktu ke waktu. Pernah kamu dapat mimpi itu? Atau kamu sedang mencarinya? Itu diberikan apakah kamu waktu SD atau kamu waktu SMP. Tuhan berikan janji buat Abraham, Tuhan berikan sekilas ilustrasi bagaimana Abraham nantinya akan jadi bapak segala bangsa. Kita semua adalah keturunan Abraham, latar belakang suku apapun kita semua adalah keturunan Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, nanti keturunanmu itu banyak. Lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Waktu itu Abraham udah tua. Rahim istrinya itu kalau secara medis udah gak memungkinkan untuk hamil. Dan pada saat Abraham terima janji masa depan dan mimpi itu seolah-olah itu kalau diekspresikan yang benar. Kalau saya cerita ini sama orang lain, bisa-bisa saya ditertawakan. Udah tua masih mimpi begini. Bisa-bisa, kalau saya cerita sama teman saya, cita-cita saya, mimpi saya, jangan-jangan saya diketawain. I'll better keep it in my heart, I'm not telling anyone. Is that you army of God? Ada kamu kubur di hati kamu, sebuah cita-cita, sebuah mimpi yang kamu percaya di kedalaman hatimu yang paling kecil. Kamu percaya bisa-bisa. Tapi kadang waktu kamu lihat kenyataan, cerita sama orang aja kamu gak berani gitu loh. Takut diketawain. Berasa terlalu jauh sama cita-cita itu. Merasa aduh cita itu terlalu muluk. Hey, you know what? God wants you to dream. Tuhan mau kalian tuh bermimpi, bahkan mimpi yang besar. It's God's will for you to have a big dream. So, go ahead and dream big. Bermimpilah dan bermimpilah besar. Karena itu kehendak Tuhan. Perjalanannya, mimpi itu sering sekali stuck and crash. Berkeping-keping. Kalau kamu datang ke sini dengan mimpi yang broken into pieces. Dengan masa depan dan cita-cita yang seolah-olah hancur berkeping-keping. Kamu pulang akan melihat kepingan itu Tuhan pungut. Dan Tuhan susun kembali. Karena engkau akan melihat Tuhan merancangkan yang baik dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Seberapapun hancur mimpi dan cita-citamu itu. Saya ajak yuk hari ini. Mari kita perjuangkan sekali lagi. Don't give up. Jangan menyerah. Let's bring the broken pieces into God's presence. Mari bawa mimpi yang hancur berkeping-keping itu. Kedalam hadirat Tuhan. Dan sekali lagi, perjuangkanlah dengan imanmu. Karena jika kamu mempunyai percayaan untuk masa depan, itu adalah kuat untuk masa depan. Kalau ada iman untuk masa depanmu yang belum kelihatan, maka ada kuasa di masa kini di mana kamu menjalannya. Jika ada percayaan untuk masa depan, itu adalah kuat untuk masa depan. Perlu untuk imanmu sekali lagi tertanam. Bukan dengan kemampuanmu. Bukan dengan apa yang kamu punya. Karena mimpi yang Tuhan letakkan, belum kelihatan, mau jadi kenyataan. Seolah-olah masih jauh, tapi berpeganglah sesuai dengan firman Tuhan. Kembalikanlah imanmu ke posisi. Percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan lihat kondisimu. Jangan lihat latar belakang masa lalu ataupun apa yang kamu alami sekarang. Tetapi percaya di masa depan akan memberi kamu kuat sekarang. Amen. Mari kita beriman atas satu firman Tuhan yang ditulis di kitab Yeremia, pasal yang 29 ayat yang 11. Kita imani sama-sama, kita baca, biarkan dari pendengaranmu akan firman Tuhan, bangkitlah imanmu dan percaya dengan rancangan-rancangan Tuhan atas hidupmu. Mari kita buka. Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 kita baca sama-sama sampai kepada ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai ke-14 ada di depan juga. Mari kita baca sama-sama ayat demi ayat dengan suara terbaik 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Next. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Next. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Katakan amin. Katakan sama-sama amin. Kalau kita lihat dari awalnya kitab Yeremia, dari pasal yang satu sampai lapan sampai kesembilan sampai kebelasan, Yeremia menuriskan bagaimana Tuhan begitu sedih dengan bangsa Israel yang lupa sama kebaikan Tuhan. Tuhan yang memilih mereka sebagai umat pilihan, Tuhan yang menjunjung tinggi bangsa Israel dan mengatakan ini umat pilihanku, ini umat kesayanganku. Sayang banget Tuhan sama mereka. Tuhan janjikan segala yang baik. Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan kasih lihat miracle dalam kehidupan mereka. Laut terbelah dua. Wow. Itu keajaiban yang kayaknya belum pernah terjadi lagi gitu ya. Coba kalau kita lihat di, saya barusan lihat Pirates of the Caribbean gitu ya. Oh mereka bertemu di bawah laut gitu, tiba-tiba ya ada sebuah apa sih yang tiba-tiba membuat laut terbelah gitu. Tiba-tiba imajinasi saya itu berkata, oh gitu ya laut terbelah ya, keren banget ya. Can you imagine? Bangsa Israel itu ngelewatin tanah yang kering, dimana laut, laut itu dalamnya kayak apa? Bukan sungai Jack, laut. Ya, kedalaman yang, kalau diving aja tuh dianjurkan supaya enggak terbang the next day ya, karena kita itu enggak tahan sama tekanannya. Such a deep ocean. Tuhan belah, kemudian bangsa Israel jalan di tanah yang kering gitu. Wah, imagine kalau kamu jalan di tengah darat itu, terus kemudian laut gitu ya. Wah, saya itu akan kayak orang yang di backstage dari, dari mana kayak mau-mau-mau apa namanya itu, tinju, terus keluar, wah gitu ya. Kayaknya saya akan norak kayak begitu deh. Wah, saya pegang airnya gitu. Wah, is it real? Is it real? Gitu. Mereka ngalamin itu loh. Tuhan sayang banget sama mereka. Sampai ada 10 tula terjadi di Mesir, kemudian mereka dibebaskan dari Mesir. Viraun udah angkat tangan. Mereka menyaksikan gak kebaikan Tuhan? Saksikan. Mereka tau gak janji Tuhan? Tau. Tapi, mereka lupa, dan mereka menjadi broken pieces. Diserahkan di negeri pembuangan, karena Tuhan marah sekali. Mereka lupa sama Tuhan, lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, dengan mujijat-mujijatnya semua. Mereka lupa, mereka sembah ala lain. Mereka cari kesenangannya sendiri. Sampai dibilang mereka, males untuk bertobat. Males. Bertobat itu bisa males ya. Ayo disini ada yang males bertobat, pasti ada. Udah tau salah gitu ya. Ntar deh gitu. Udah tau salah. Wah, gue masih muda lah, ntar besok-besok gue bertobat. Gue nikmati dulu. Ntar kalau gue udah mau cari istri, gue mau married, gue jadi orang yang benar. Oh, you never know. You think you still have tomorrow? Only God knows. Right? Jadi mereka ini, lupa sama Tuhan, dan Tuhan begitu marah sama mereka. Di Yeremia pasal-pasal yang pertama, Tuhan buang mereka, dan Tuhan bilang, lihatlah, bahwa akan terdengar teriakan dari Sion. Semua putri-putrinya, akan dipenuhi dengan rasa malu. Tuhan yang murka, dengan bangsa yang melupakan dia. Tapi di pasal yang ke-29 yang baru kita baca. Sehancur-hancurnya sebuah bangsa, dan diserakkan, dan dibuang, Tuhan bilang apa? Saya akan kumpulkan kembali. Karena rancanganku, adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan yang mencelakakan. Bahwa aku memberikan masa depan, yang penuh harapan. Katakan amin. Apakah kamu sekarang hancur berantakan, oleh karena perbuatanmu sendiri? Karena pencobaan datangnya bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai. Tuhan hanya punya rancangan damai sejahtera. Tuhan selalu berpikiran yang baik untuk kita. Tapi kalau sekarang, kita dalam jalan buntu, dan dicobai itu oleh keinginan kita sendiri. Kita sedang menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari keinginan kita. Dari maunya diri sendiri. Dari keinginan sendiri. Sebenarnya, bukan keinginan Tuhan. Tapi kitalah sendiri yang ingin coba-coba. Kitalah sendiri yang menguji Tuhan. Jangan uji Tuhan ya. Kita harusnya tahu, rancangan damai sejahtera ini ada. Hari ini, come. Kembalilah dengan semua broken pieces. Harapan yang pernah ada, tapi kemudian hilang. Mimpi yang pernah kamu percayai, tapi merasa mustahil sekarang. Ayo kembali yuk. Welcome home. Karena Tuhan akan pulihkan itu semua. Itulah janjinya, bahwa akan kupulihkan bangsa ini. Dikatakan, dimana telah ku ceberai-beraikan, demikianlah, teman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku membuang kamu. Tuhan akan kembalikan, dimana mimpi itu kamu percaya, bersama dengan Tuhan bisa. Apa yang kamu punya? Apakah kamu pernah bermimpi untuk punya rumah sakit? Apakah kamu pernah bermimpi untuk punya panti asuhan? Apakah kamu pernah bermimpi untuk jadi pengacara yang memegang kebenaran, yang menjadi bagianmu, yang tidak lalim, yang adil? Apakah kamu pernah bermimpi untuk punya platform? Pernah dibagikan di ulang tahun Army of God tahun lalu tentang tujuh pilar. Benar ya? Pilar apakah yang menjadi utama dalam masyarakat? Bantu saya yuk ingat-ingat. Pilar apa? Agama, pendidikan, media, seni budaya, bisnis, keluarga, satu lagi apa? Satu lagi apa? Pemerintahan. Ada tujuh pilar penting. Dan setiap dari kita yang ada dalam masa depan yang membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, saya percaya, God put dreams in your life. yakin banget kalau Tuhan itu punya divine purpose in your life. Tuhan itu mau meletakkan kamu di pilar-pilar itu. Sekarang, ingat-ingat lagi yuk. Kamu pengen di pilar mana? Kamu ingin bawa pendidikan Indonesia lebih baik? Daripada kita jadi anak muda yang tahu fakta dan komplain-komplain. Mari kita buang sebuah budaya yang kalau lagi naik public transportation, lagi naik online transportation, soalnya banyak ya mereknya, jadi saya gak sebut merek ya. Bersama dengan supirnya. Wah, kita tuh bisa gosipin bangsa kita. Anak muda Army of God, gak ada yang gosipin dan mengatakan negatif, tentang bangsa Indonesia. Amen. Waktu dipancing, terus kita bilang, haaah Indonesia lah. Ayo kita jangan biasakan untuk menabur perkataan negatif kepada bangsa kita. Tapi pikirkanlah apa yang bisa kita perbuat. Jangan ikut-ikutan. Oh beda luar negeri. Selalu kita katakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Daripada kita habis-habisin energi untuk komplain dan berkata negatif, kenapa kita gak pikirkan saya tepatnya di pilar mana? Saya akan menonjol dan menjadi orang utama di mana? Di edukasikah? Di pemerintahankah? Di media? Di sosial budaya? Di keluarga? Di bisnis? Berbicara dan punya platform? Pakailah itu. Bagaimana kita tahu ada sebuah mimpi yang Tuhan letakkan dalam hidup kita? Yang saya katakan adalah God given dreams. Mimpi yang datangnya dari Tuhan. Gampang teman-teman. Gampang. Caranya tahu bahwa itu mimpi adalah mimpi yang Tuhan berikan. Yang pertama, apakah mimpi itu memuliakan nama Tuhan? Yang kedua, apakah mimpi itu menolong orang lain? Simple. Mau minta tanda? Mau konfirmasi? Informasi diberikan kepadamu hari minggu ini. Apakah mimpi itu memuliakan nama Tuhan? Yang kedua, apakah mimpi itu menolong orang lain? Menolong orang lain untuk melihat kasih Tuhan dalam hidupmu. Menolong orang lain untuk lebih dekat sama Tuhan. Bukan menolong orang lain kemudian minta kredit. Menolong orang lain kemudian minta dipuji, minta pengakuan, minta dikenali sama orang-orang. Bukan. God-given dreams selalu ujung-ujungnya itu bukan tentang kita. Tapi tentang memuliakan nama Tuhan. Coba lihat Salomo. Tuhan tanya sama dia. Muncul dalam mimpinya. Apa yang kau minta akan kuberikan kepadamu? Wow. Apakah Salomo minta umur panjang? Apakah Salomo minta kekayaan? Tuhan bilang, justru karena kamu gak minta umur panjang dan kekayaan, maka apa yang diminta Salomo? Itu menggugah hati Tuhan. Dan Tuhan berikan yang Salomo minta yaitu apa? Hikmat. Dan Tuhan bilang apa? Tidak ada raja yang seperti kamu sebelum dan sesudah kamu. Because Salomo meminta sesuatu yang memuliakan Tuhan, menolong orang lain. Dia bilang begini Tuhan, Tuhan ini suatu bangsa yang besar. Berikan aku hikmat untuk mimpin mereka. Gak gampang Tuhan mimpin bangsa Israel ini. Dan dia tahu itu bukan tentang dirinya. Ketahuilah. God given dream in your life, itu karena orang lain membutuhkannya. Bukan supaya kamu jadi sukses di dunia ini. Amen. God given dream in your life, itu adalah supaya nama Tuhan hadir di muka bumi, dimuliakan, dan membawa orang lain yang tidak kenal Tuhan. Itu lihat, beda nih ya anak muda ya. Oh beda nih orang ini bermisnis nih. Susah sekarang di dunia bisnis cari orang yang jujur. Susah di dunia bisnis sekarang ini cari orang yang gak serakah. Yang kalau mau cuan dikit, bohong dikit. Yang mau dapat promosi, tikung orang dikit. Yang mau menuju kesuksesan dan keberhasilan, menghalalkan segala cala. Itulah yang dunia lakukan. Tapi anak-anak muda, anak Tuhan. Berbeda. Karena kalian kenal God given dreams. Bukan semata-mata sebuah cita-cita, atau masa depan, atau mimpi, yang menguntungkan diri sendiri. You learn something? Simple ya untuk kita tahu ya. Ketahuilah, kita mencari tahu God given dream itu, terlebih penting daripada kita sibuk, berusaha mengejar keinginan kita sendiri. Mari saya ajak dalam hidupmu, bos sejenak. Berhentilah sejenak. Apakah disini ada orang yang kuliah ke... Saya ngomong begini, karena saya tahu kedokteran itu betul-betul waktunya habis untuk mengerjakan banyak PR belajar. Jangankan kuliah kedokteran. Orang yang lagi skripsi ya, teman-teman yang lagi kuliah ya, mau mendapatkan nilai terbaik, yes, kerjakanlah itu sebaik-baiknya. Kalau misalnya sampai kamu gagal itu gak jadi teladan, gak menjadi kesaksian juga benar ya. Tapi ada waktunya, pause for a moment. Untuk tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan lewat profesi kedokteran saya? Apa yang mau Tuhan lakukan lewat profesi arsitek saya? Apa yang mau Tuhan lakukan lewat profesi musik saya? Dimana saya berdiri di hadapan kalian bersaksi, bahwa saya punya mimpi waktu itu untuk menjadi konser pianis. Dari waktu muda, dari SD kelas 6 saya ingat saya bilang sama mama saya, ma, saya mau sekolah musik, saya mau ambil piano, dan saya mau konser dimana-mana. Wah, saya latihan. Waktu Anda banyak habis dimana coba? Apakah mengerjakan grup project dengan teman-teman kuliah benar? Saya juga habiskan begitu. Satu hari saya latihan di sebuah kamar kecil yang cuman berapa kali berapa, cuman isinya satu piano doang. Saya bisa di dalam sana itu delapan jam. Saya bisa latihan piano dimana saya makan, saya duduk sampai di lantai, balik lagi saya main lagi, ke toilet balik lagi saya main lagi. Satu hari lapan jam. Dan saya lakukan itu setiap hari saya latihan. Kalau mendekati ujian, sampai malam saya ada di kampus, baik itu winter, summer, jalanan ke parkiran jauh, buku piano berat-berat, saya tenteng kadang udah lemes gitu ya. Belum lagi pas hatinya galau, cinta bertepuk sebelah tangan, waduh, serasa berat hidup ini. Main lagunya juga kena efek ya, namanya juga seni itu ya, itu ngefek banget sama mood gitu loh. Saya punya cita-cita untuk jadi pianis, dan saya punya cita-cita untuk perform, mau solo dengan orkestra apapun, sehingga saya koleksi semua baju hitam. Karena banyak performance itu diharuskan baju hitam, jadi saya ancang-ancang aja. Kemana-mana saya pergi sampai teman-teman saya itu suka candain begini, eh lu gak beli dress performance? Mereka udah tahu tiap kali ada baju gaun hitam gitu ya, make-make-make ini buat performance lu. Gak tau mereka emang niat mau cariin atau cuman godain gitu loh. Sometimes mimpi kita itu sering diketawain orang, sering diganggu gitu ya. But when I pause a moment, right? Dengan segala waktu yang saya habiskan, saya rasa itu adalah keahlian saya, kemampuan saya, dan saya bangga dengan keahlian itu. Kalian bangga gak dengan nilai-nilai kalian di kuliah? Yang gak bangga, tolong bikin jadi bangga ya. Tapi saya tahu disini pasti banyak orang yang nilainya bagus-bagus. Nilai saya gak seberapa sih. Tapi kalau nilai musik oke. Selain musik itu disuruh ambil yang lain-lain, history, matematik, chemistry, ngapain gitu ya. Saya gak tahu disini kuliah harus ada mata pelajaran itu gak? Saya bilang sama mama saya, ma jangan kaget ya lihat ini ya report saya ya. Kalau musik semua oke ma, tapi kalau chemistry, aduh ma tolong ya ma ya. History, accounting, saya bangga dengan nilai saya dan lain-lain. Tapi saya gak tahu God given dream. Nah itu dia. Saya gak tahu mimpi yang Tuhan kasih gitu loh. Karena waktu itu, itu untuk kemuliaan nama saya. Karena waktu itu gak nolong orang. Gak ada niat sama sekali untuk bawa orang itu kenal Tuhan itu gak ada. Kemarin saya ke Bandung, ketemu teman kuliah saya. Dia datang ke GMS Bandung. Dia duduk, dia ikutin ibadah waktu itu, saya khotbah. Selesai dia datang ke depan, dia ketotot, cekak cekiki. Dia bilang, Meg, Meg, dulu care teman aja, lu gak mau. Sekarang lu bisa care sama orang lain. Saya gak tahu God's given dream. Dan saya gak tahu gimana sih mimpi itu bahwa kemuliaan buat Tuhan. Saya kejar cita-cita itu untuk kredit buat saya sendiri, untuk kesuksesan saya, untuk saya diakui jadi pianis hebat, untuk saya mendapat kredit, gak buat nolong orang lain, urusan banget. Pokoknya hidup saya naik aja, meningkat aja karir saya. Pokoknya saya punya karir, dan establish, dan diakui. Selesai gitu ya. Tapi kosong loh rasanya. Kosong. Konser iya sudah. Dapat bunga iya sudah. Wow udah puas banget gitu. Satu saat, saya tanya sama Tuhan. Untuk kita, menerima dan hidup di dalam God's given dream, harus ada waktu berhenti, berseru. di firman Tuhan tadi kan sudah bilang, bahwa aku memberikan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Tapi lanjut lagi, ayat selanjutnya, apabila. Ngomong sama-sama, apabila. Apabila. kita bisa hidup di dalam God's given dream, dan menerima damai sejahtera itu, dan punya iman masa depan yang penuh harapan, apabila. Yang pertama, kita berseru, kita mencari, dan kita berdoa dan tanya Tuhan. Tuhan itu bilang, kalau kita cari, kita temukan. Kalau kita berdoa, Tuhan dengar. Kalau kita tanya, Tuhan akan berikan. Sekali lagi, waktu kita berseru dan cari, kita akan menemukan. Waktu kita berdoa, Tuhan dengar. Waktu kita bertanya, Tuhan beri jawaban. Tuhan itu gak complicated. Asal kita jangan males aja. Males bertobat, males berhenti, dari segala aktivitas, dan skill yang kamu rasa, kamu udah hebat gitu ya. Terus aja melaju di dalam kecepatan, dan keinginan sendiri, tapi gak mau tanya Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Doa dong. Nanya dong. Dan cari dong. Simple. For you to live in God's given dream, untuk kamu hidup di dalam mimpi yang Tuhan berikan. Dan itu yang saya lakukan. Saya berhenti, saya berdoa, saya tanya, saya cari Tuhan. Gak pakai lama. Gak complicated. Tuhan gak main petak umpet sama saya. Tuhan gak belet-belit. Bilang Tuhan itu baik. Come on. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. Can we do that? God is good. All the time. All the time. God is good. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Gak ribet, gak complicated. Waktu saya terima jawabannya, saya kaget. Jauh banget. Dari cita-cita saya dan mimpi saya. It's not God want to crush my dream, okay? Jangan takut ya. Hah? Dengar dari ceritanya kakpek. Saya gak mau cari deh, saya gak mau berseru, saya gak mau tanya, saya gak mau berdoa. Siapa tahu, saya udah mau lulus ke dokteran. Nanti kalau Tuhan bilang, saya jadi pendeta gimana? Gak, 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 gak tanya deh. Saya udah skripsi nih. Nanti Tuhan tiba-tiba bilang, saya salah jurusan gimana? Takut gak? Yang mau tanya Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Belum semua nih. Jujur banget nih. Sekali lagi ya, yang mau tanya Tuhan, dan pause for a second. Anggap tanganmu. All right. All right. Karena kamu masih punya masa depan yang lebih panjang daripada 5 tahun kuliahmu. Kamu masih punya masa depan yang lebih panjang. Let's say kamu sekarang 25. Saya ambil general lainnya aja ya, 25. Kamu masih punya puluhan tahun ke depan yang lebih panjang daripada masa kuliahmu dan investasimu kepada jurusanmu, keinginanmu. Belum telat. Belum telat teman-teman. Jangan membohongi diri sendiri. Jangan menyangkal. Tapi tanya Tuhan. Ada yang bilang begini, Sudahlah. Kalau saya itu, lihat-lihat ya sebenarnya ya. Apa yang saya mimpikan itu, memuliakan Tuhan? Muliakan. Bantu orang? Ya saya akan bantu orang. Saya janji Tuhan. Nanti saya jadi berkat. Tapi kedalaman hatimu, nuranimu, itu tahu versimu atau versi Tuhan. Apa aja yang kalau kita mau manipulasi sebagai mimpi yang memuliakan nama Tuhan sama menolong orang lain, kita bisa loh secara diplomatis, kemas semua, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, terus kita claim. itu memuliakan Tuhan, itu membantu orang lain. Prosesnya belum selesai, bro and sis. Perlu dibawa ke hadirat Tuhan. Perlu merendahkan diri. Perlu mengakui, kalau talenta kepintaran skillmu itu dari Tuhan. Perlu sekali lagi serahkan, dan katakan Tuhan, What's your plan in my life? What's the dream you want to put in my life? Tanya, bagi yang belum pernah tanya, dan masih nge-flow-nge-flow aja dalam hidupnya, dan merasa too early to dream, bertobatlah. Bertobatlah. karena mimpi itu perlu dikerjakan. Mimpi itu gak dibawa tidur, besok jadi kenyataan. Kalau Anda masih gak mau bermimpi, dan gak mau mulai menanyakan itu, dan masih nge-flow-nge-flow dalam hidupmu, jangan salahkan dirimu kalau masih jomblo. Ada hubungannya gak? Ada. Because you know what? Finding a partner, and getting married, is the next page in your life. It's the next season in your life. Dimana kalian berdua, jadi satu, itu adalah hidup yang harus, semakin berbuat dan memuliakan nama Tuhan. Bukan berdua jadi satu, nangis-nangis, berantem-berantem, tidak ada perkataan cerai, bagi anak-anak Tuhan yang dipersatukan dalam hadirat Tuhan. Amin. Yes, berikan tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan, dan firmannya yang tidak bisa dikompromi. Tanya ya, jangan nge-flow. Tapi bagi yang sudah berambisi, nah ini dia, bagi yang sudah berambisi, dan belum tanya Tuhan, tanya, apabila engkau berseru, mencari aku, maka engkau akan menemukan aku. karena apabila engkau menanyakan aku, aku akan memberikan yang kau berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Hari ini, rendahkan hati kita, suatu kita sama-sama berdoa, kita angkat, ketidaktahuan kita, blank, atau yang berambisi, atau yang pernah suatu hari, dapat janji dari Tuhan. dan belum melihat itu, terbuka jalannya. Masih kerja dan merintis, masih kesulitan modal, masih belum ketemu orang yang tepat, lulus kuliah, cari kerjaan gak gampang ya. dimulai, dari yang sangat basic, mau nutup biaya sebulan aja, berjuang banget. Bulan muda sama bulan tua, beda makanannya. Hangoutnya juga beda. Kadang kita lihat, oh ada favor, bisnis lagi up. Kadang kita lihat, mau nutup maintenance aja, kita berjuang. seberapa dekat, dan seberapa jauh Anda, dari janji Tuhan, percayalah, percayalah. Kalau itu adalah mimpi dari Tuhan, bukan engkau yang akan dengan susah payah menggendapinya, Tuhan akan membuat itu menjadi kenyataan. Amen. Hiduplah dalam mimpi yang Tuhan berikan dalam hidupmu, cari tahu, tanya sama Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita tanya, dan kita terima jawabannya, ya kan? Iman kita dibangkitkan, yes! Masa depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera, dengan latar belakang apapun, broken pieces seperti apapun, keluarga yang tidak bisa mendukung, partnership yang, tidak berhasil. Apakah kamu dibohongi uangnya? Apakah kamu difitnah? Kamu dikianati? Ingat lagi, rancangannya adalah damai sejahtera. Jangan sampai sukacita itu hilang daripada mu. Kalau sukacita hilang, hilanglah segala-galanya, kamu tidak akan sanggup bisa punya sukacita, kamu tidak akan sanggup berpikir, bahwa Tuhan mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Tidak bisa. Sukacita itu dulu dijaga. Oke guys, bagi yang kuliah, bagi yang merintis, bagi yang kerja, bagi yang berhasil sekalipun, perlu rendahkan diri, sekali lagi rendahkan hati, angkat kehadapan Tuhan. Hari ini, secara serentak dan sepakat, satu hati semuanya, sewaktu kita berdoa nanti, setiap mimpi akan dimateraikan di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi orang yang nge-flow, nge-flow. Tidak ada orang lagi yang terlalu sombong dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada orang lagi yang putus asa dan patah hati dan merasa tidak mungkin. Semuanya itu akan dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, pulang dari tempat ini. Hal kedua yang kamu perlu lakukan, selain pos dan tanya Tuhan, berdoa dan berseru. Yang kedua, mau berubah. Mau berubah dulu. Berubah apa nih? Bukan berubah rekeningnya. Sering banget kita salahin rekening kita. Sering banget kita salahin keterbatasan-keterbatasan kita. Sering banget kita bandingin. Dia dari keluarga yang support. Saya mulai dari nol sendiri. Enggak. Selalu kalau Tuhan kasih mimpi, itu dimulai dari apa yang kamu punya. Enggak pernah dimulai dari apa yang kamu enggak punya. Dan mimpi itu ditabur dalam bentuk benih. Katakan benih. Benih. Kalau kita mau tanam pohon apel, benihnya itu di dalam tanah atau di atas tanah? Di dalam tanah. Kelihatan enggak pohon apelnya? Enggak kelihatan. Karena masih dalam bentuk biji, dalam hidupmu, perlu apa? Di-nurture. Perlu apa? diperhatikan, di-sirami. Tuhan kasih kamu mimpi, masih dalam bentuk benih, untuk itu perlu sebuah proses dalam hidupmu, untuk kamu itu bertumbuh, untuk kamu itu berubah. Jadi lebih baik, bukan berubah jadi enggak baik. Perlu rumput-rumput liar dalam hidupmu, benalu-benalu parasit-parasit, itu dicaput, supaya enggak rebutan pupuk sama tanaman, sama biji apel itu. Biji apel itu seharusnya diprediksikan, tiga bulan panen. Kamu sudah bisa petik buahnya misalnya, tapi, enggak pernah dijaga, enggak pernah dipotong rantingnya, enggak pernah dikasih pupuk, enggak diperhatikan kadar airnya, terus lama banget bertumbuh. Daunnya dikit, buahnya enggak ada, ditunggu-tunggu mimpinya, enggak kejadian, enggak kelihatan ada perubahan, perbedaan, atau menjadi lebih baik. Karena kenapa? Anda masih suka bangun siang. Masih suka nonton sampai tengah malam. Senggol kanan kirinya, yo, what's up? kamu masih suka menarik diri untuk kenalan sama orang. Kamu males ketemu orang. Itu yang saya maksud, enggak mau berubah. Itu yang saya maksud, penghalang-penghalang untuk melihat, mimpi itu berbuah-buah dalam hidupmu. Itu penghalang-penghalang yang buat biji apel itu tumbuh dan berbuah. Karena kenapa? Ya benalu-benalu itu, parasit itu. Curi vitamin. Kamu suka last minute baru kerjain. Terus suka lupa sama janjian. Terus suka miskom. Terus kalau janji enggak ditepati. Guys, itu parasit loh. Kalau ada teman yang kayak gitu, jangan dipanggil parasit ya. Ini bukan panggilan baru ya, enggak lucu ya. Tapi itu parasit dalam hidup kita. Terus ada orang yang pengeluarannya lebih gede daripada pemasukannya. Maksa. Punya halusinasi bahwa dia kaya banget padahal dia enggak punya duit. Hidup di awan-awan. Punya, gue punya. Gue punya. Gue punya 40 juta padahal itu kredit limit, itu bukan duit dia. Dan asumsi bahwa kredit limit di dalam kredit kad itu adalah harta dia. That's not what you possess, oke. Itu bukan milikmu anak muda. Saya sarankan dan saya nasihati anak muda, jangan sampai terjebak dengan hutang kredit kad. Jangan sampai sebelum kamu memulai karirmu dan mimpimu yang Tuhan janjikan untuk engkau cicipi dan engkau ngalamin kemenangan dan sorak-sorai. Kamu sendiri udah cari gara-gara dengan membelitkan dirimu dengan hutang yang enggak penting. Karena enggak bisa nolak teman-teman ngajak ke kafe yang mahal. Karena enggak mau kelihatan enggak punya maksaan raktir orang. Be yourself. Setialah dengan dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri dengan apa? Diam-diam mengerjakan benih yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Care for yourself. Karena selain dirimu dan Tuhan yang menjaga hidupmu, enggak ada orang lain yang bakar siram biji apel di hidupmu. Yes, disini ada komunitas CG. CGL yang bisa doakan. Coach yang perhatikan. Tapi kan ada sebuah integritas dong yang kamu pertanggung jawabkan. Yang kamu setembunyikan. CGL-mu enggak tahu account-mu ada berapa. Coach-mu juga enggak tahu kalau kamu ternyata ada hutang. Tapi hanya kamu yang tahu. Dan kamu harus mau berubah. Katakan amin. Mau berubah. Itu sebuah keputusan yang sangat erat hubungannya. Ada sebab, akibat, ada konsekuensi bagi orang yang males berubah. Jangan kecil hati teman-teman yang baru pertama kali datang ke Army of God. Yang barusan ngerasa kok too late ya. Gue enggak pernah ke gereja selama ini, hari ini gue ke gereja. Gue tahu hidupku masih jauh daripada yang baik, enggak pernah terlambat. Tuhan mengasihimu. Tuhan menantikan kamu hari ini akhirnya kamu datang ke gereja. Percayalah. Kamu enggak jauh berbeda dengan kita-kita yang ada di keluarga ini. Kita sama-sama akan berjuang. Karena Tuhan memperjuangkan setiap dari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Di dalam Tuhan, there is no broken dreams. If it is God's given dream. God will put every puzzle. Dan menjadikan itu sebuah gambaran yang indah di dalam hidupmu. Tuhan menenun. Dan Tuhan sedang berkarya. Dan karya itu adalah masterpiece. Yang tidak ada orang lain yang seunik kamu. Tidak ada orang lain yang sespesial kamu. Dan tujuan mimpi dan panggilan dan cita-cita itu hanya khusus untuk dirimu dan diriku. Tapi maukah pribadi lepas pribadi mau berubah dulu. Dari kebiasaan buruk sampai kebiasaan monoton yang tidak menguntungkan. Kebiasaan buruk ya pasti harus berubah. Kecanduan-kecanduan yang membuat Anda hang. Membuat otak Anda enggak bisa berfungsi dengan benar. Siang bolong pikiranmu kotor. Siang bolong lihat cewek itu pikirannya kemana-mana. Pray. Tuhan aku berdoa Tuhan. Kalau enggak sanggup sendiri minta ada partner doa. Orang yang kamu bisa percaya berdoa bersama. Aku mau berubah. Aku mau lepas daripada kecanduan pornografi. Aku mau tinggalkan pikiran-pikiran yang kotor ini. Tapi kalau ada kebiasaan. Yang monoton, yang tidak menguntungkan. Tadi saya mention. Adalah males kenalan sama orang. Anak muda, kalau sejak masa mudamu Anda tidak suka bergaul. Saya berani katakan. Kamu rugi. Kamu rugi. Dan susah loh. Bagi anak muda yang tidak mau bergaul. Kamu pikir nanti punya pacar. Saya akan lebih enak bergaul kalau ada temannya. No, it ain't gonna happen. Kamu akan tetap seperti itu. Bergaul lah. Tapi jangan asal bergaul. Dan jangan merasa tertuduh kalau gak pinter ngomong. Iya. Gue kadang gak tau mau ngomong apa ya. Gak kayak, gak kayak ini ya. Anti meti ya. Dia ditaruh di lubang mananya, dia bisa nyerocos terus. Dia ngobrol terus. Gue gak kayak gitu. Gue susah orangnya. Terus Anda memilih untuk di rumah. Anda gak mau ketemu orang. Anda gak mau hangout. Anda memilih untuk sendiri. Please, please. Friendship is good for you. You need friends. Dan gak usah repot-repot cari. Kita ada teman-teman yang kumpul setiap tengah minggu. Yang kumpulannya adalah orang-orang aneh dan orang-orang berdosa. Yang kumpul dalam bentuk kelompok kecil. Namanya connect group. Sewaktu kita berkumpul. Kita bukan sekumpulan malaikat. Yang lagi berkumpul. Kita adalah sekumpulan orang aneh dan berdosa. Yang lagi berkumpul. Yang sepakat katakan amin. That's who we are. That's who we are. Come on. Kenapa kita kumpul? Soalnya, kalau ngumpul kayak begini, kita gak bisa sharing. Kalau ngumpul kayak begini, kita gak bisa minta support doa dalam bentuk yang lebih kecil. Kalau dalam bentuk yang lebih kecil, 5-7 orang itu kan lebih enak ya. Dan di kelompok yang lebih kecil itu, kalau kamu mau berubah, itu lebih gampang daripada kamu sendiri. Kamu di kamar, gak mau ketemu orang, gak mau bergaul. Itu susah teman-teman. Tapi bergaulan dengan kelompok yang baik. Bukan pergaulan yang mengajak kamu lari dari kenyataan. Lu stres ya sama keadaan keluarga lu. Yuk kita ajep-ajep yuk. Lupa. Lu minum aja. Besok lu bangun lagi, lu pokoknya tidur siang malam kita ayo lagi. Bukan pergaulan yang kayak begitu. Pergaulan yang buat anda melarikan diri dari kenyataan. Tapi carilah pergaulan yang mendatangkan Tuhan, sehingga kenyataan itu dibalik, dan mengalami terobosan dalam hidupmu. Ajaklah teman-teman yang di sekeliling, kalau kamu lihat orangnya agak pendiam. Mari kita saling bantu untuk berubah. Walaupun kak Mekonpa seperti ini, saya rasa juga susah loh bagi orang yang gak bisa menawarkan diri, dan tanda kutip jadi extrovert gitu ya. Saya juga, maksudnya be realistic ya, gak bisa setelah saya khutbah begini, terus orang-orang tiba-tiba jadi supel banget gitu. Ayo kita bantu. Kalau kamu tahu ya di kanan kirimu tuh, lebih peka gitu loh, lebih sensitif. Apakah ada orang yang kamu lihat pendiam, dia ngelewatin apapun dalam musim hidupnya itu gak ada yang tahu. Let's care for each other. Kamu bisa kan, coba, cium-cium gitu, ada bau-bau kesepian gak? Kita tidak izinkan anak AOG kesepian. Sampai muncrat. Kesepian itu bau di tempat ini. All right, setuju? Hashtag kesepian itu bau. It's sting. All right, no one is lonely in this place. Kita saling bantu untuk berubah. Kita saling menguatkan. Nah di kelompok ini nih ya, lucu loh. Kalau kelompok anak-anak Tuhan, Tuhan itu kasih masalah itu giliran. Benar. Sorry, saya ralat ya. Bukan Tuhan kasih masalah ya. Tuhan itu seneng liat orang seneng. Tuhan itu gak cari gara-gara untuk liat kita itu sengsara, gak ya. Tapi setiap orang ngalamin masalah itu adalah sebuah proses bertumbuh dan untuk membuat kita mau berubah di dalam kelompok yang kecil ini. Gantian masalahnya. Dan waktu kita ada bersama dengan our brother and sister, waktu kamu lemah ada yang muatin. Waktu kamu merasa lagi diberkati dan dapat favor dan kamu memberikan kesaksian. Kamu sedang menguatkan yang lemah. Ada waktunya kita saling muatkan. Jadi kalau mau berubah, jangan berusaha sendiri. Yuk kita perjuangkan. It's the key word today, oke. Kamu ini diperjuangkan bilang sama teman kanan kirimu. Yes. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir. Kalau kamu mau berubah, dan kamu punya niat berubah, dan kamu berubah bersama dengan pergaulan yang baik, kelompok yang ada di connect group, bersama dengan anak-anak Tuhan, saling mendukung, gak memilih untuk merasa kesepian. I'm so lonely gitu ya. Nah kalau udah mau, pegang erat-erat yang ketiga. Setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Jadi jangan sampai kita terlalu emosional, setelah ibadah ini. Wah keluar dari tempat ini tuh berasa like, I feel better. I'm blessed. Thank you ya buat korbanya ya Kak Meg ya. But hello, your real homework start tomorrow. Benar. Perjalananmu sesungguhnya itu besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, datang lagi minggu. Saya percaya, minggu depan waktu kita bertemu, Anda jadi orang-orang yang beriman dalam mimpi, dan orang-orang yang berkemenangan, yang percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lanjutkan sesi ini minggu depan, ya. Jadi jangan ketinggalan, sesi bermimpi rancangan Tuhan dalam hidup kita, God's Given Dream, belum selesai minggu ini. Karena minggu depan, saya pengen ajak kita sama-sama belajar lagi. Saya akan cerita lagi, saya akan ngobrol lagi sama kalian, tentang hal-hal apa sih, yang squash our dream. Kita deteksi sama-sama, hal-hal apa sih, yang membuat, orang itu kadang mau putus asa di dalam mimpinya. Seperti Elia, Elia kurang dahsyat apa pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Mujizat terjadi di dalam pelayanannya, tapi kok bisa seorang Elia di akhir hidupnya, dia minta supaya aku mau mati aja. Kok bisa Elia kesepian? Kok bisa Elia itu minta, gue mau mati aja. Benar, sekuat-kuatnya kita, ada down moment. Tapi jangan sampai down itu, membuat kita kehilangan God's Given Dream. Kita harus terus menyelesaikannya sampai garis akhir, dan kita harus membuatnya well done. Amen. Kembali ke tadi, setia dengan perkara kecil. Soal itu kita mau berubah, kita harus melihat apa yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita lihat talenta itu, yang sudah ditanyakan kepada Tuhan, sudah didoakan, sudah diserukan, dan kalian tahu bahwa, oke, buat saya, pada akhirnya, saya tahu, God's Given Dream in my life, is not to become a pianist. Like I thought. Tapi Tuhan bilang, kamu jadi pendeta. Saya kaget, jauh banget Tuhan. Saya kuliah lima tahun, saya latihan lapan jam, I had no life, you know God before. Orang-orang weekend, jalan-jalan, brunch, makan di pantai. Saya di mana? Saya di ruangan, berapa kali berapa saya latihan. Tapi ya, walaupun saya, agak bingung-bingung, dan separoh percaya, gak percaya, hah, jadi pendeta, mulai dari mana Tuhan? yaitu, setia dengan perkara kecil. Apakah Tuhan berbicara dalam hidupmu, bahwa kamu akan menjadi influencer, yang berbicara di depan layar, yang akan ditonton oleh jutaan orang, yang setiap perkataanmu itu akan memotivasi orang untuk, tidak kompromi dengan kejahatan, tapi memotivasi orang untuk berpegang kepada, firman Tuhan kepada Alkitab, apakah pernah Tuhan berikan mimpi itu padamu? Setialah dengan perkara kecil. Setialah dengan memulai dengan apa yang kamu punya. Jangan pasif, gak melakukan apa-apa, sembari nunggu tawaran, dari stasiun TV besar. Terus apa yang ditawarkan sekarang? Enggak, kayaknya beda sih sama mimpinya. Tuhan janjikan, bahwa kamu akan jadi entrepreneur, yang mengajarkan anak muda, di angkatan berikutnya, untuk, bisa memulai bisnis. Kamu punya beban itu, kamu ingin mengangkat orang, yang dari tidak punya modal usaha dari nol, kamu ingin memberkati mereka dengan kisah hidupmu. Terus, sekarang, kamu pasif, gak ngapa-ngapain, goyang-goyang kaki, nunggu investor. Kerjakanlah. Kalau kamu harus memulai dengan sederhana, kerjakanlah dengan sederhana. Kalau kamu memulai dengan modal yang ada, setialah dan kelolalah baik-baik. Dan bermimpilah, itu suatu hari akan jadi besar. Anak muda di tempat ini, jangan bermimpi kecil. Jangan bermimpi, oh saya gak ada mimpi muluk-muluk, saya pengen cari istri yang jadi ibu rumah tangga aja, kemudian kita punya anak tiga, selesailah hidupku. Jangan ada seperti itu army of God. Kamu terlanjur rebutan oksigen sama jutaan orang di muka bumi ini. Please make it useful. Right? Kamu terlanjur hadir di muka bumi ini. Kamu terlanjur ada. Marilah jadi saksi. Setia dengan perkara kecil. Jangan pakai waktumu, untuk setiap malam, kontak orang yang ada di dalam scrollmu, kemudian simsalabim yang mana yang akan respon. Curhat sana sini. Itu bukan setia dengan perkara kecil. Itu setia dengan perkara yang gak ada apa-apanya. Tapi setialah, lakukanlah. Apakah kamu ingin menjadi seorang penulis naskah, yang akan membuat film, yang memberkati angkatan anak muda, daripada keluar film, semua orang akan jadi pocong tepat pada waktunya. Ganti dong. Boleh saya tahu, disini ada gak yang punya cita-cita jadi script writer? Can I see your hand? Ada gak? Oh ada disana tuh. Alright, God will use you mighty Lee. My friend, God will use you. Kita nantikan, layar lebar Indonesia, ditayangkan, film-film yang berpendidikan, yang mengajarkan kebenaran. Amen. Setia dengan perkara kecil. Pakai waktumu di rumah, setelah selesai saat teduh, berbahasa roh, dan minta Tuhan inspirasi-inspirasi untuk menulis cerita singkat. Dimulai dari singkat. Bawalah itu. Minta masukkan. Setia dengan perkara kecil. Artinya lakukan, minta masukkan, evaluasi, dan beri ruangan untuk dirimu. Jadi lebih baik. Itu adalah setia dengan perkara kecil. Jangan muluk-muluk untuk lihat kesempatan dan opportunity, dan tidak melakukan apa-apa sebelum opportunity itu datang. Tapi setialah. Lakukanlah. Kalau kamu mau jadi entrepreneur, dan kamu mulai dengan jualan chicken wing, jualan chicken wing dengan modal yang kamu punya, dan tanyalah masukkan orang, gimana chicken wingku? Kurang wing ya. Eval, kasih masukan. Punya niat untuk setia dengan perkara kecil, dan mau berubah. Jangan punya mental pas-pasan. Jangan punya mental mediocre. Jangan katakan, alah modalnya gak seberapa, aku coba-coba. Jangan merasa kalau itu rugi, ruginya gak seberapa. Bukan masalah duitnya lu rugi, tapi masalah setiap tenaga dan iman, dan setiap pengharapan yang kamu taruh dalam itu, masa kamu bilang, gak apa-apa. Coba-coba ini gak seberapa. Itu kan mengikis, dan itu kan erosi. If you don't take it seriously. Setialah dengan perkara kecil. Maka lihatlah, maka lihatlah. Efesus 3 ayat 20. Kita buka sama-sama. Efesus 3 ayat 20 dengan begini saya selesai. 3 ayat 20. Mari kita imani sama-sama. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bacakan sama-sama sekali lagi. Kita tutup dalam doa dengan hati yang terangkat. Untuk download. Untuk tanya Tuhan. Untuk berseru. Untuk mencari wajah dia. Untuk sekali lagi mimpi-mimpi itu di restore. If you come with broken pieces. Kamu datang dengan sebuah koper yang isinya masalah. You come with a luggage filled with problems. Let me tell a good news. Tuhan akan mencari wajahnya untukmu. Tuhan akan susun kembali puing-puing itu. Tuhan akan membuat engkau bukan melihat masalahnya. Tapi Tuhan akan restore mimpi. Karena bagi dialah yang akan melakukan perkara yang lebih besar jauh daripada yang kita pikirkan. Kita baca sama-sama Efesos 3 ayat 20. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hampir itu Tuhan Army of God. Terima kasih telah menonton! Jadikan hatimu rumah di mana Tuhan mengerjakan rancangan-rancangannya dalam hidupku. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Open up the door for you to come true And my heart will be A place where you wanna be Let's start your dream from this home Saya ajak kita mulai bermimpi dari rumah ini Di masa mudamu Kamu akan memulai dengan generasi dan angkatan yang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan Saya ingin tanya Ada gak teman-teman yang datang dengan broken pieces Yang mimpinya hampir hancur Yang mengalami masalah Dan kamu datang Di dalam keputus asaan Dan kamu mendengarkan firman Tuhan Kamu mau kembalikan pengharapan itu Di dalam hadirat Tuhan Kamu mau sekali lagi beriman Tuhan punya rancangan-rancangan Damai sejahtera masa depan yang penuh harapan dalam hidupmu Kamu angkat tangan dimana kamu berada Tuhan akan pulihkan keadaanmu Tuhan akan kembalikan engkau Di titik dimana dia memberikan janji itu dalam hidupmu Saya melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan mengasihimu Tangan yang terangkat gak perlu maju ke depan Tapi saya minta Orang kanan-kiri pasti bukan stranger Di rumah ini kita adalah keluarga Lihat kalau ada orang di sekelilingmu yang angkat tangannya Tumpangin tangan doakan dia Katakan rancangan Tuhan dalam hidupnya adalah baik Katakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka Tuhan tidak pernah melepaskan tangan dari kehidupan mereka Apa yang mereka lewati sekarang ini Tuhan gandeng tanganmu Dan Tuhan akan sama-sama berjalan di dalam lembah itu Melewati dan melihat Bahwa ada pengharapan untuk membawa dan menggandeng tanganmu Sampai kepada puncak kemenangan Tuhan mencintai kamu Ayo keluarga Mari kita berdoa untuk teman kita Yang mengangkat tangannya Doakan teman-temanmu Kalau adalah teman satu CK Bisa keluar dari tempat duduk Berikan support Kalian bebas bergerak Karena saya tahu Selain daripada orang yang ada di kanan kiri Tuhan berikan kata-kata nubuatan Untuk kamu ucapkan Kepada teman-teman CK-Mu Silahkan bergerak Untuk saling doakan Perkatakan kata-kata yang Tuhan taruh di dalam hatimu Doakan orang-orang yang gak punya masalah Dan gak angkat tangan Mari kita sama-sama saling mendoakan Katakan perkataan Tuhan Di dalam hatimu Yang Tuhan letakkan Selamat menikmati Doa yang kamu tabur di dalam kehidupan temanmu It means a lot Kalau kamu dapat sesuatu Jangan tahan-tahan Langsung datang ke orang itu Letakkan tanganmu dan doakan Come and make my heart your home Come and be everything I am and all I know Search me through and through Till my heart becomes a hope for you Angkat kedua tanganmu Saat ini kita secara sepakat Kita doa pribadi lepas pribadi Ini urusan masing-masing Dengan Tuhan Angkat doamu Dan mimpimu Saya juga ingin berdoa Agar sungguh bukan keinginan saya Tapi rancangan Tuhan yang terjadi Mari saya ajak semuanya Sama-sama berdoa Thank you Tuhan God taruh mimpi di dalam hidup kami Sejak masa muda kami Kami tahu ini bukan hanya menjadi mimpi belaka Tapi suatu hari nanti Tangan Tuhan lah yang akan menjadikan ini kenyataan Tangan Tuhan lah Yang membuat mata kami terkagum-kagum Atas pekerjaan tanganmu dalam kehidupan kami Untuk ini Untuk itu Tuhan saat ini Aku berdiri di hadapanmu Bersama dengan anak-anak muda army of God Mimpi yang kau letakkan dalam kehidupan kami Kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Tuntun hidup kami Tuhan Selangkah demi selangkah Kami butuh perkataanmu dalam hidup kami Kami butuh firmanmu dalam hidup kami Kami butuh perkenananmu dalam mimpi-mimpi kami Kami butuh penyertaanmu Dalam setiap mimpi yang kau berikan Jangan tinggalkan kami Tuhan Dan kami mau berubah Tuhan Kami mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Yang tidak menyenangkan hatimu Yang jauh dari rancanganmu dalam hidup kami Kami mau menanggalkan kebiasaan buruk Kami mau meninggalkan zona nyaman Kami mau melangkah sebagai anak Tuhan Sesuai dengan kehendakmu Supaya kami melangkah Selangkah lebih dekat Selangkah lebih dekat Selangkah lebih dekat Kepada rancanganmu dalam kehidupan kami Kepada mimpi yang kau perkenatan dalam kehidupan kami Kami percaya Tuhan Akan ada percepatan Dan Tuhan akan memudahkan prosesnya Suatu kami punya hati yang tulus untuk mau berubah Suatu kami punya niat menyadarinya Dan memengakuinya dengan rendah hati Tuhan akan memampukan Tuhan akan memberikan kekuatan Thank you Tuhan Yesus Sebelum kami pulang Kami akan terima doa berkat Diberkatilah angkatan muda ini Tuhan mengasihimu Dia selalu hadir dalam hidupmu Dia lebih dekat dari baju yang kamu pakai Dia tidak susah dicari Suatu kamu cari Kamu akan menemukan Suatu kamu berdoa Dia akan mendengarkan Sewaktu engkau bertanya Engkau akan mendapatkan jawaban Untuk itu Bersekutulah bersama dengan Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Dia mengasihimu Diberkatilah keluar masukmu Diberikan perlindungan yang sempurna Dijadikan engkau pemimpin Dijadikan engkau kepala bukan ekor Demi kemuliaan nama Tuhan Allah damai sejahtera dan sukacita Menyertaimu Dari sekarang sampai Selama-lamanya Yang terima berkat ini Katakan amin Dan berikan tepung tangan Tuhan God bless you Terima kasih telah menonton